Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan kita bonsai awan ini ada bahan sakura mikro teman-teman jadi tadi habis dicabut-cabut habis dikoretin karena sangat bertumpuk-tumpuk temen-temen banyak sekali ini mau saya coba uji-coba digabung temen-temen sayang timbang di sia-siain temen-temen Oh iya temen-temen untuk mendukung channel ini jangan lupa like subscribe share komennya dan share video ini pada temen-temen yang lain kita uji-coba sakura mikro ini tergabung temen-temen ini ada berapa batang nih kita coba bikin kecil-kecilan karena ini masih kecil-kecil temen-temen ya masih kurang lebih satu satu rokoklah kita potong dulu mudah-mudahan hidup teman-teman ya karena sakura mikro ini sangat sekali mudah sangat mudah sekali maksudnya untuk hidup ini di batangnya kita setek aja hidup temen-temen sangat sekali mudah atau mudah sangat sekali ini ada beberapa batang ini saya cabut tadi karena dikron kita kurang-kurangi temen-temen terus ini yang dicabut ini mau saya uji-coba untuk disi gabung temen-temen karena saya melihat punya senior-senior itu gabungan seperti ini sangat bagus temen-temen di berhubungnya dulu banyak saya tanjep-tanjepin pada hidup jadi sekarang mau saya uji coba kita tak kita gabung maksudnya temen-temen gimana temen-temen pagi hari ini sudah pada ngopi belum gremis-gremis mengundang seperti ini kita ngopi sambil ucak-ucek kembang ini temen-temen jadi kita program saja kembang ini timbang tidak dimanfaatin temen-temen ya kira-kira sudah pada punya sakura mikro belum temen-temen jika belum sakura mikro ini sangat bagus temen-temen dia sangat apa ya mudah sekali berbunga temen-temen jadi ini tujuannya atau niatnya ini mau saya gabung alhamdulillah temen-temen sudah selesai saya percepat saja temen-temen ya karena penggabungan ini tadi membutuhkan waktu yang cukup lama jadi kita susun akarnya sekiranya akarnya bisa keliling itu gimana temen-temen kita tempel tempelin seperti ini terus kita ikat temen-temen ya kita ikat nyatu seperti ini kiranya akarnya sudah terlihat keliling lah temen-temen karena kita membuat tanaman hias atau bonsai kecil seperti ini kan yang kita dipandang itu dari dekat temen-temen biarpun kecil tapi akarnya bisa enak dilihat gitu contohnya kita sesuaikan akarnya temen-temen kita bikin sebagus mungkin lah supaya akarnya ini nampak keliling atau nampak merata temen-temen kalau kita bandang dari dekat seperti ini kalau akarnya nggak merata kan nggak enak temen-temen ini saya bikin seperti ini jadi batangnya ini sudah lumayan besar temen-temen ya tadi dari ini satu akarnya satu batang temen-temen jadi dia bergabung menyatu bersatu temen-temen maksudnya jadi lumayan besar Wow temen-temen hasil seperti ini temen-temen mudah-mudahan jadi inspirasi temen-temen ya yang punya sakura mikro yang kecil-kecil itu timbang dibuang kita tancap-tancapin kalau hidup bisa kita gabung seperti ini cuman yang ground yang sudah kita program yang kecil seperti ini sudah ada bentuknya kita ground kita perbesar lagi cuman kalau terlalu banyak kita kita cabut ini tadi terlalu banyak temen-temen jadi saya cabut program seperti ini jangan lupa temen-temen ya like subscribe komennya untuk mendukung channel ini supaya channel ini lebih lebih berkembang lagi kita belajar bareng-bareng temen-temen dengan program sakura mikro ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat temen-temen dan jadi pelajaran buat saya temen-temen ini nampak dari depan temen-temen ya seperti ini jadi sudah terlihat akarnya bahan sakura mikro temen-temen saya juga kurang lebih satu minggu atau lebih temen-temen satu minggu yang lalu atau setengah bulan yang lalu juga bikin temen-temen bikin seperti ini Alhamdulillah hidup temen-temen makanya saya ini saya uji coba lagi karena masih banyak jadi kemungkinan besar kalau kita ngambil dari akar ini hidup temen-temen yang penting jangan sampai patah temen-temen ya karena sakura mikro ini gimana ya dibilang nempel tanah itu hidup temen-temen sangat bagus sekali jadi temen-temen bisa uji coba di rumah temen-temen dengan program gabung apa ini namanya sakura mikro coba kita lihat yang ini temen-temen nah ini temen-temen ini sudah kurang lebih satu minggu yang lalu atau setengah bulan yang lalu kemarin daunnya saya buangin temen-temen sekarang sudah bertunasan seperti ini temen-temen berkerumun keluar tunas diantara sela-sela mata tunas itu semuanya tumbuh temen-temen oh my god kita tinggal nunggu perkembangan kedepannya ini temen-temen terlihat temen-temen ya tunasnya berkerumunan harus bersetap mata tunas tumbuh temen-temen ini sudah setengah bulan atau satu minggu yang lalu temen-temen saya sudah lupa temen-temen hanya tadi saya melihat ini sangat bagus jadi begitu rimbun sana saya uji coba lagi temen-temen jadi nanti punya dua gabungan saing simbur eh kok saing simbur maksudnya sakura mikro ini temen-temen sampai salah ngomong temen-temen nggak apa-apa temen-temen ya kita kan punya program beraneka ragam bahan jadi kita harus mengoleksinya ini kalau sudah seperti ini kita taruh aja di tempat yang teduh temen-temen jangan terkena matahari secara langsung temen-temen ya untuk medianya masih sama menggunakan pasir aja temen-temen jangan campur-campur yang lain atau pupuk-pupuk yang lain media pasir saja campur tanah taruh tempat yang leduh mudah-mudahan untuk kedepannya tidak mati saya akhiri temen-temen kira-kira sudah paham lah ya sudah jelas sekali untuk sakura mikro ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu opi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hi Terima kasih.